Kabar duka datang dari aktris Kiki Fatmala. Kiki meninggal dunia pada 1 Desember 2023 karena komplikasi dari kanker yang dideritanya sejak akhir tahun 2021 lalu. Kabar ini pertama kali dibagikan oleh pihak keluarga di akun Instagram Kiki. Dalam unggahannya, pihak keluarga meminta privasinya dihormati selama masa berkabung. Prosesi pemakaman dan penghormatan terakhir kepada mendiang akan dilakukan secara tertutup. Selain Ozi Syahputra, artis Diyah Permatasari juga ikut berduka atas meninggalnya Kiki Fatmala. Keduanya bersahabat sejak awal tahun 90-an, di mana Diyah dan Kiki sama-sama menjadi pemeran si manis jembatan Ancol, sebuah sinetron yang viral di masanya. Bersama Ozi, Diyah memberikan penghormatan terakhirnya kepada mendiang Kiki Fatmala, yang disemayamkan di rumah duka Siloam Hospital, Semanggi, Jakarta. Dia bertemu dengan adik mendiang, Anah Anggi Laura, dan memberinya pelukan yang menguatkan. Menurut cerita Anah, kondisi kakaknya sudah menurun sejak lima minggu belakangan. Mendiang tak mau dirawat di rumah sakit, karena sudah menyerah dengan sel kanker paru yang menyebar ke otak. Inilah suasana di dalam ruang persemayaman Mendiang Kiki Fatmala. Suasananya hikmat dan dihiasi bunga-bunga berwarna serba putih. Diyah sendiri masih tak percaya sahabatnya sudah pergi untuk selamanya. Malah, beberapa saat sebelum berpulang, Kiki masih sempat menelepon Diyah dengan suaranya yang tinggi dan bersemangat. Jenazah Kiki Fatmala dimakamkan pada 2 Desember 2023 di San Diego Hills Memorial Park pada pukul 10 pagi. Prosesi pemakamannya tertutup untuk umum dan hanya dihadiri oleh keluarga. KapanLagi.com turut berduka cita atas berpulangnya Kiki Fatmala ke pangkuan Tuhan yang Maha Kuasa. Kiranya keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan. Terima kasih telah menonton!